salam jumpa lagi di video ini saya akan mengenalkan satu alat namanya kamera endoskop ini untuk handphone dan untuk komputer bisa kamera endoskop itu kamera dengan ukuran kecil untuk melihat di darah yang sempit dan gelap dilengkapi dengan lampu LED yang bisa disetel terang redupnya dan ini nanti air seperti ini ini CD driver nya ya untuk di komputer ini bisa dihubungkan ke handphone bisa dihubungkan ke komputer atau laptop ini dihubungkan ke komputer atau laptop ya ini dihubungkan ke handphone dan ini kameranya kecil ya kecil ini ada ada lednya di pinggiran dan di tengah itu kamera dan inti ini anti air ini untuk pengaturan pengaturan lampu terang redupnya dan ini untuk pengaturan misalkan untuk memfoto pengaturan lampu seperti ini untuk ekstensinya ini ada makhluk ini juga ada kaca itu cara pasangnya dimana ini pasangnya contoh contoh cara pasangnya ya seperti ini di putar aja dia ada hadratnya seperti itu nanti bisa untuk melihat cermin ini ada cerminnya melihat di kedalaman atau di tepat sempit di terlihat ada sih apa sinur cahaya dari sana untuk menerangi dari lubang yang lain untuk satu lagi ini 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 penggunaannya jadi langsungnya taruh di tengahnya ini ada ini Hai bagaimana cara pasangnya nah ini kaitkan ke sini ini ada lubang nah seperti itu Hai nah itu Hai nah ini magnet misalkan untuk mengambil sesuatu nah bagaimana cara cara kerjanya kamera ini Hai jadi kita install dulu aplikasi di handphone kita atau di komputer kita lalu masukkan dari ujung kabel ini ke handphone atau yang ini ke komputer atau laptop Hai cara ini Hai seperti ini untuk ke komputer atau ke laptop saya akan mencobakan ke handphone ya Hai jadi ada aplikasi yang harus install di handphone Hai ini kita masukkan dulu ke port charger handphone saya menggunakan handphone Samsung ya Hai jadi kalau handphone Samsung ini kan tipenya seperti ini ini tidak bisa jadi harus punya extension lagi Hai saya kebetulan menggunakan langsung tipen note ya jadi Hai ha butuh Hai ha port model cek seperti itu hai ha Hai kita konekkan ke port Hai 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 kita konekkan ke extension handphone Hai dari sini hai 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 lalu kita masukkan ke port handphone Ayo kita coba ya ya seperti itu untuk tampilan kamera endoskop yang sudah dipasang nah seperti itu kita coba pasang di laptop ya nah tampilan cahayanya kita coba aduk mati makin terang-makin terang nah seperti ini jadi kalau misalkan Anda sesuatu yang jatuh ke got bisa pakai ini atau untuk memeriksa hidung kotor atau tidak bisa dengan ini tapi perlu hati-hati acara penggunaannya nah untuk telinga kotor atau tidak bisa dengan ini sebelum penggunaan misalkan untuk manusia harus steril ya takut mengandung bakteri karena memang ini sepenuhnya tidak diperuntukkan untuk pemeriksaan di manusia makhluk hidup ini kamera kecil yang bernama ya kamera endoskop seperti ini kamera endoskop mudah-mudahan info ini bermanfaat untuk semuanya jika ada kesalahan dalam penyampaian kesalahan dalam bicara mohon dimaafkan saling mengkoreksi saling belajar komen jika ada yang perlu ditanyakan ya terima kasih sampai di video-video selanjutnya sampai jumpa